Terima kasih masih bersama kami Pemirsa, sebuah keluarga di kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi viral di jaga dunia maya, pasalnya mereka diwisuda secara bersama-sama, apalagi dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Inilah sosok Das Walidin, seorang guru SMK Muhammadiyah Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Ia bersama istri dan anaknya wisuda secara bersama-sama di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto pekan lalu secara luring di kampus setempat. Das Walidin meraih gelar Pasca Sarjana Magister Management, dan istrinya meraih gelar Magister Pendidikan Dasar, sementara anaknya meraih gelar Sarjana Strata I Farmasi, dan langsung melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Menurut Das Walidin, wisuda secara bersama-sama telah direncanakan sejak lama, meskipun rencana tersebut tidak mudah. Kesibukan masing-masing menjadi kendala dalam meraih gelar akademik. Namun berkat doa dan dorongan orang tua serta rekan-rekan kerja, akhirnya wisuda serentak terlaksana. Das Walidin mengatakan wisuda barang tersebut hampir gagal, karena di saat detik-detik terakhir Das Walidin sakit dan harus mendapat pengobatan, namun karena tekadnya menjadikan ia sembuh dan bisa melaksanakan wisudanya. Untuk kenyataan kondisi S2 memang kita berencana dari awal bersama-sama untuk bisa menempuh program S2, kemudian ditajetkan juga lulus bersama dalam lorongan S2 ini, hampir saja mungkin tidak bisa wisuda bersama, karena saya menjelang ujian tesis, saya sempat dirawat di rumah sakit selama tiga hari, dan dua hari berikutnya harus melaksanakan ujian. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, dan saya bisa mengikuti ujian tesis tersebut dengan baik, dan dinyatakan lulus. Seperti itu, akhirnya keniatan untuk wisuda bersama, karena motivasi dari orang tua, keluarga, beserta teman-teman yang ikut men-support, Alhamdulillah bisa lulus bersama-sama dan di wisuda bersama. Untuk anak kami saat ini, sedang berada di Yogyakarta, untuk menimba ilmu juga, berkaitan dengan apotekernya. Semoga bisa berjalan maksimal di sana, melaksanakan kegiatan dengan baik. Seperti itu. Istri Das Walidin Heni May Deviani, yang juga sebagai pengajar di sekolah dasar di Banyumas, Jawa Tengah mengaku, kunci bisa terlaksananya wisuda secara bersama-sama ini adalah komitmen dan semangat untuk meraih pendidikan. Halangan dan rintangan serta kesibukan sebagai seorang pengajar, merupakan tantangan tersendiri agar dapat berbagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Terima kasih. Menyampang hati supaya berhasil, sehingga Alhamdulillah pada proses tesisnya pun, kami bisa saling bersama-sama untuk bisa menghasilkan tesis yang maksimal, itu dengan berbagi ilmu. Artinya ketika apa yang saya bisa, saya sampaikan ke Abi, dan apa yang Abi bisa, disampaikan ke saya, jadi ada diskusi keluarga yang berkaitan dengan tesis tersebut. Namun memang karena kita jurusannya berbeda, tentu ada saatnya kita berdiskusi, ada saatnya kita fokus pada pekerjaannya masing-masing, atau pada bidangnya masing-masing seperti ini. Untuk membagi waktunya seperti apa, Bu? Kalau kami sendiri, kami punya waktu biasanya, setelah bisa, itu kami bisa mengerjakan tugas-tugas tesis tersebut. Sementara Kepala SMK Muhammadiyah Bumi Ayu Faiz Hanani mengaku bangga dengan prestasi yang diraih tenaga pengajar di sekolahnya, apalagi dilakukan secara bersama-sama dengan istri dan anaknya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya merasa berbahagia dan berbangga. Ada salah satu dari guru kami di SMK Muhammadiyah Bumi Ayu, kemarin baru saja melaksanakan prosesi wisuda, dan hal yang mengembirakan wisuda bisa dilaksanakan berbarengan dalam satu keluarga. Jadi, Pak Guru M. Daswalitin, guru SMK Muhammadiyah Bumi Ayu, guru BK, dan istrinya, Guru Heni Meidap Yaiyati. Kemudian, sekaligus juga berbarengan dengan putrinya, di satu universitas, satu keluarga, kemudian bisa menyelesaikan wisuda secara bersamaan untuk serata S2 dan S1. Ini satu kebanggaan bagi kami di SMK Muhammadiyah Bumi Ayu, karena semangat dan motivasi Bapak-Ibu guru untuk studi lanjut luar biasa, sehingga pada saat ini SDM pendidik di SMK Muhammadiyah Bumi Ayu, ada sembilan orang yang sudah mendapatkan seterata S2. Kemudian, yang sedang melaksanakan studi lanjut S2, ada tiga orang yang sedang melaksanakan untuk penyelesaiannya. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami, SMK Muhammadiyah Bumi Ayu, guru yang melaksanakan studi lanjut, baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, yang sedang juga beberapa sudah melanjutkan studi S1. Untuk biaya pendidikannya, apakah ada support dari sekolah? Jadi, kami coba untuk memberikan peluang-peluang kepada pendidik dan tenaga pendidikan di SMK Muhammadiyah Bumi Ayu ini untuk bisa mendapatkan biaya siswa-baya siswa dari penawaran, perguruan tinggi. Dan Alhamdulillah, Bapak-Ibu guru yang melanjutkan, itu di samping mendapatkan bantuan ya, subsidi dari sekolah melalui dana AKS, juga mendapatkan keringanan biaya karena sebagai karyawan maupun pendidik di Amalusa Muhammadiyah. Sehingga majlis di Dasmen juga bekerjasama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Jawa Bumi Ayu. Sehingga ini bagian dari upaya untuk memberi motivasi, support kepada Bapak-Ibu guru untuk semangat dan melaksanakan, melanjutkan studi lanjutnya. Terima kasih telah menonton!